Intro Dalam rangka upaya menekan angka peningkatan grafik kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karo yang diprediksi akan meningkat. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karo membentuk tim pendisiplinan protokol kesehatan untuk mengoptimalkan pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan Samura, Kota Kebanjahe ini, pendeklarasian tim operasi pendisiplinan ini pun ditandai dengan penyematan tanda kepada petugas yang terlibat di dalamnya, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD Karo, serta Dinas Kesehatan dan Unsur Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Bupati Karo, apel gelar pasukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan ini adalah merupakan langkah strategis bersama mewujudkan sinergitas antar stakeholder dengan TNI. Polri guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo. Tetap setidak standar pakai masker, jaga jarak, ada hajin cuci tangan, dan jaga kesehatan. Hal itu dulu. Dan kedua nanti kita harapkan nanti teman-teman ini dibekali kemampuan lagi nanti pembekal kesehatan supaya bisa bagi masker, kalau ada masker atau ada relawan-relawan nanti dari ceser, dari perusahaan, kita akan bagi masker, APD, dan sebagainya. Pak, dengan pendisiplinan ini ada sanksi tidak kita lakukan nanti di masyarakat? Sampai saat ini belum ada sanksi karena kalau sanksi sempatnya sudah perda dan sebagainya, ini yang ingin bawa. Dan ini adalah kesadaran. Lebih bagus kesadaran diciptakan daripada kesehatan hukuman-hukuman seperti di India, dipukul-pukul begitu. Di orang Karo tidak pantas dipukul-pukul seperti ini. Diharapkan kedepannya ini merupakan langkah awal untuk memastikan masyarakat membiasakan diri untuk beraktivitas dengan selalu memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. Dan kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.